Hai jumpa lagi, nah kali ini kita akan membahas satu kawasan ya sobat Kawasan ini mirip-mirip kayak jungle land ya Jadi kalau sobat senang dengan suasana alam natural yang penuh dengan kehijauan Nah tempat ini sangat cocok sekali ya Nah ini ada sungai di kawasan ini yang membelak di tengah Dan juga banyak peponan Banyak juga tanaman-tanaman hijau Dan ruang terbuka ya Nah sebelum kita lanjut silahkan di like, komen, dan subscribe channel rumah di jual site Jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya Untuk bisa mendapatkan update seputar info dan promo listing property Terima kasih Ya sangat sesuai dengan namanya yaitu The Green ya BSD City Nah makanya lokasi ini penuh dengan kehijauan alam natural ya Ya kawasan ini sangat dekat dengan gerbang tol menuju polo indah Jakarta dan juga stasiun ya guys Stasiun keretapi hanya berjarak 3 menit Nah kita menuju sekarang ke rumah yang akan kita kupas kali ini Rumah ini memiliki dua lantai Dan total luas bangunannya 250 meter persegi Menempati lahan seluas 180 meter persegi Ini lebar lahan muka 9 kali panjang 20 meter Terdapat taman di depan rumah dan juga ada taman di belakang rumah yang lumayan luas Samping taman depan rumah terdapat kapot yang memuat satu mobil Nah ini kita berada di teras depan pintu masuk rumah Ya beginilah suasana lingkungan sekitar perumahan yang ada di dalam klaster ini Kita masuk depan di bentuk masuk Nah kita menemui satu ruangan yang lumayan luas Ruang tamu ya Langkah masuk dari ruang tamu ini Kita temukan sebelah kiri adalah kamar tidur lantai 1 dan kamar mandi Langkah lantai 1 Dan juga ada tangga menuju ke lantai 2 Dan setelahnya adalah ruang yang cukup besar ya Ruang utama lantai 1 Ruang utama cukup luas bisa difungsikan sebagai ruang keluarga Dipadukan dengan ruang makan Dan di pojok kanan ada pantry dan dapur kering ya Ya paling belakang sekali ada ruang taman yang lumayan luas ya di dalam rumah Ya samping kiri dari pantry dapur kering ini terdapat pintu menuju ke ruang dapur basah Nah kita memasuki ruang kamar tidur lantai 1 yang terdapat bukaan jendela Sudah diteralis Viewnya menuju ke taman depan rumah Ya keluar dari kamar tidur lantai 1 ini Sebelah kiri terdapat kamar mandi lengkap Kamar mandi lantai 1 Ya terdapat shower Toilet dan wastafel Sudah dilapisi juga keramik Hingga ke plafon Ya keluar dari kamar mandi lantai 1 Sebelah kiri ini terdapat tangga ya menuju ke lantai 2 Yang paling belakang ujung sana ini terdapat taman dalam lomba ya Taman belakang rumah ini lumayan masih luas Ya beginilah suasana saat kita berada di dalam taman belakang rumah ini Nah kita masuk kembali dari taman belakang rumah menuju ke ruang utama lantai 1 Ya kita sekarang berada di ruang dapur basah Sebelah kiri dapur ini ada pintu menuju ke taman belakang Dapur ini juga merupakan akses menuju ke kamar tidur pembantu di lantai 2 Dan juga ada kamar mandi pembantu di lantai 1 Bagian belakangnya dari dapur ini ya Ya tangga muter ini adalah tangga menuju ke kamar tidur pembantu Dan juga ada ruang servis di atasnya ya Untuk digunakan ruang cuci dan ruang jemuran pakaian Nah ini adalah kamar mandi pembantu yang ada di lantai 1 Dan kita naik melalui tangga muter menuju ke ruang servis yang ada di lantai 2 Di ruang servis ini juga terdapat kamar tidur pembantu ya Ya beginilah suasana yang ada di ruang servis di lantai 2 ini Masih lumayan luas ya Bisa difungsikan sebagai ruang cuci dan ruang jemuran Ya ini kita berada di dalam kamar tidur pembantu yang ada di lantai 2 Ya ini ada view yang menuju ke taman belakang rumah yang terlihat dari ruang servis lantai 2 Kita kembali turun dari ruang servis lantai 2 menuju ke ruang dapur lantai 1 Ya dari ruang dapur lantai 1 ini kita kembali masuk ke ruang utama di lantai 1 Kita kembali masuk ke ruang dapur lantai 2 Kita kembali masuk ke ruang dapur lantai 2 ya Di lantai 2 terdapat kamar tidur 3 dan juga ada kamar mandi lengkap terpisah 1 Kita kembali masuk ke ruang dapur lantai 2 Kita akan memasuki ruang tidur utama di lantai 2 Ruangan kamar tidurnya cukup luas Terdapat bukaan jendela yang cukup lebar Dan juga ada balkon Viewnya menuju ke taman depan rumah Di dalam kamar tidur utama ini terdapat kamar mandi lengkap Yang ada di dalam kamar tidur Ya beginilah suasana saat berada di balkon dari kamar tidur utama Viewnya ke arah taman depan rumah Terima kasih telah menonton! 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 Ini adalah kamar mandi lengkap yang ada di dalam kamar tidur utama Lengkap ada shower, ada wastafel dan juga ada toilet Keramik pun sudah sampai ke plafon Terima kasih telah menonton! 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 keluar dari kamar tidur utama menuju ke samping terdapat kamar mandi di lantai 2 ini lengkap juga ya kamar mandinya ada shower wastafel dan toilet sudah di keramik pun hingga ke plafon dan ini adalah kamar tidur kedua yang ada di lantai 2 persis di sebelahnya kamar mandi tadi kamar tidur kedua ini juga lumayan luas ya bisa dilihat disini dari video ini selamat menikmati dan ini adalah kamar tidur ketiga kamar tidur terakhir yang ada di lantai 2 di ujung sana terdapat bukaan jendela yang viewnya ke taman belakang rumah ya demikian sobat seluruh kamar yang ada di lantai 2 ini nah jika suka videonya silahkan like komen dan subscribe jangan lupa aktifkan juga lonceng notifikasinya di channel rumah di jual site supaya dapatkan update seputar info dan promo listing property terima kasih ya rumah ini dijual ya jika sobat ada yang berminat bisa hubungi saya terima kasih sampai jumpa lagi di video berikutnya terima kasih sampai jumpa lagi di video berikutnya wanted halo selamat menikmati